Intro Banyak hal yang terjadi di muka bumi ini, dari yang biasa sampai yang fenomenal Hal yang fenomenal yang sering terjadi seringkali menjadi bahan pemberitaan, perbincangan, bahkan perdebatan di dalam masyarakat Beberapa hal yang fenomenal terkadang bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan Namun ada kejadian yang sulit dijelaskan dan diluar logika Dan hal itu biasa disebut dengan keajaiban Dan hal yang fenomenal yang bisa dijelaskan ini pun terkadang masih membuat kita geleng kepala dan berpikir kenapa bisa terjadi Nah kali ini kita akan menyajikan seputar informasi aneh dan unik Tapi sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe Dan jangan lupa klik tombol lonceng, agar anda dapat info terbaru dari angkasa biru YUM YUNG SIN Priya sel korea ini menderita sebuah penyakit yang namanya Hechtlander Sindrom Yaitu tubuhnya tidak mau mengalami penuaan Dari penyebab penyakit ini, ia masih seperti bocah yang berumur 10 tahun Padahal umurnya sudah 26 tahun dan suaranya pun cempereng seperti bocah Nenek Pemakan Pasir Nenek ini bernama Setanislava Mesvilen yang memakan pasir selama 10 tahun Ia merasa sangat beruntung karena setelah mengkonsumsi pasir, tumor otak yang dideritanya perlahan menghilang Ia meyakini kesembuhannya tersebut karena dirinya telah mengkonsumsi pasir selama 10 tahun terakhir ini Nenek tersebut menceritakan awal mula ia mengkonsumsi pasir Ia mengatakan tiba-tiba pada suatu hari, ia mendapatkan ide mengunya dan menelan pasir Dan ia pun melakukannya Pada awalnya ia merasa tercekik Tapi setelah lama mengkonsumsi pasir, akhirnya ia kecanduan memakan pasir Dia mengatakan rasa pasir itu ada yang masam dan ada juga yang tawar Menanggapi hal itu, yaitu Liliana Vesvelen yang merupakan seorang terapis nenek tersebut Tetap terus mengawasi perkembangan kesehatannya Liliana mengaku bahwa kesehatan nenek tersebut tidak terpengaruh dan baik-baik saja Namun kesehatan dari nenek pemakan pasir itu memang semakin membaik Michel Lotito adalah seorang pria asal Perancis Yang pernah menghebohkan dunia dengan aksinya yang tidak masuk akar Lotito termasuk juga dalam kelompok omnivora dengan kata lain pemakan segalanya Ia tidak hanya mengkonsumsi binatang atau tumbuhan Namun semua benda yang sangat keras pun dapat dikonsumsi oleh Lotito Ia bisa makan benda keras seperti besi yang ada di sekitarnya Ia hanya perlu minyak atau air untuk melancarkan besi agar bisa ditelan Dalam pertunjukannya, Lotito sering mengkonsumsi logam, besi, kaca, karet, kayu, serta macam-macam benda lainnya Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan oleh manusia normal Dan kebiasaan anehnya tersebut ia lakukan sejak dari kecil Aksinya yang sangat luar biasa yaitu pada waktu dia berusaha mengkonsumsi pesawat Ia membutuhkan waktu hingga 2 tahun untuk dapat memakan pesawat terbang Ia memakannya dalam rentan tahun yaitu 1978 hingga 1980 Lotito mengatakan dengan mengkonsumsi benda-benda tersebut Badannya bakal semakin kuat, sekuat benda yang ia makan Pria kelahiran 1950 itu mengakui bahwa tidak ada efek samping Sesudah ia mengkonsumsi benda-benda tersebut Terima kasih telah menonton!